Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat malam temen-temen jadi ceritanya malam ini aku mau konten agak maleman di karang-kakak Oh ya tadi sore itu mau konten malah hujan lagi dan pagi bis sel lemes capek benernya capek banget badan cuma ya gimana ya kewajiban sebagai konten kreator beratnya absen teman-teman ya kan nah sebenarnya gini aku juga mau sharing mitos atau mis mitos mitos atau fakta ketika malam Jumat hujan itu malam kedepannya itu akan rutin hujan ataupun sering hujan bener atau enggak ya teman-teman coba kalau memang ada yang sedikit banyak tahu bisa kita tinggalkan jawaban di kolom komentar sambil sepil-sepil banyak yang menanyakan kawatan maraton kawatan maraton itu seperti apa sih ya ataupun tujuannya itu seperti apa ada yang dengar teman-teman ada suara musik tradisional coba dengarkan ya sepertinya suaranya sih nggak jauh dari sini teman-teman ya kan nah itu biasanya menurut orang sini kalau ada musik seperti itu itu entah bener atau enggak ya maksudnya aku pernah tanya kalau ada musik-musik seperti itu itu biasanya itu ada istilahnya orang sakit jadi kayak semacam mereka itu pada berdoa kalau memang mau dikasih sembuh ya sembuh kalau mau diambil ya ikhlas seperti itulah kalau orang Jawa mungkin ya suaranya sebenarnya aku tuh konten disini tuh ngeri-ngeri sedap loh teman-teman asli asli ngeri-ngeri sedap asli itu ngeri-ngeri sedap cuma ya di sini yang tempatnya agak terang kalau di sana tuh apa ya gelap banget eh ini sebenarnya yang ngeri-ngeri sedap sendiri ini tuh jauh teman-teman ini tuh jauh nih kan ini bener-bener kebun karet los kesana ya terus sebelah sana juga kebun karet los kesana itu musik itu kelihatannya itu deket tapi jauh kelihatan teman-teman nih nih ada yang tahu ya kan Yes Mbah Mbah boleh duit boleh pangan sampo aneh direwangi nemen sebenarnya aku tuh konten disini ini ngeri-ngeri sedap asli bismillahirrahmanirrahim bis nggak nganggung mbah nggak nganggung kelihatan kan nih nih iya kan di tangan tuh nih tuh kelihatan nggak iya tuh kelihatan banget nggak nih nih tuh ya ya ini nggak dibikin-bikin teman-teman eh di waf-waf ilanglah tuh nggak usah diceritakanlah nggak usah digubis enggak usah diceritakan biarkan kita ngobrol-ngobrol aja teman-teman jadi gini ya fokus ke topik aja lah topik Ketopik pembahasan Jadi ada yang Menanyakan Tentang Ataupun keinginan Saya memberikan suatu contoh saja Si A Punya burung cucak hijau Pengen main Setiap hari Yang bisa bersesi-sesi Dan Mainnya itu hiper Ataupun jam trok Sebenarnya gini Untuk rawatan maraton sendiri Ataupun burung-burung Main maraton yang rutin Lomba terus sampai Berhenti itu ketika Amrol bulu Siapa itu Lewat Tidak ada lampunya Biarin aja Ya Jadi rawatan seperti apa Contoh rawatan mandi jemur Tak ngasih contoh Jadi Yang perlu diperhatikan Untuk rawatan mandi jemur Yang tujuannya untuk main maraton itu Itu wajib Rawatan kontinu Nah rawatan kontinu sendiri itu Seperti apa mungkin ya Yang dimaksud kontinu Jadi teman-teman ini harus Yang pertama itu paham dengan kondisi Peliharaan ataupun gacoanya Kalau yang jelas gini Teman-teman harus yang dimaksud paham dengan kondisi jagoannya Ketika dia jalan lapangan Ataupun pas prestasi Teman-teman ciriin Untuk yang rawatan mandi jemur Dari kesehariannya Ini kita mau ciri-ciri dulu Sebelum ke poin rawatannya ya Ciri-cirinya itu Untuk rawatan mandi jemur itu Badan singset Badan singset Terus Kalau burung Ketika diablak Ditaruh di bawah Dia cenderung duduk Anteng Seperti sudah menguasai Teritorialnya Ataupun lingkungannya Jadi tidak banyak penculat-penculut Penculat-penculut teman-teman Sudah duduk anteng Seperti sudah menguasai teritorialnya Tapi ingat Yang dimaksud diablak itu Ketika habis mandi Lihat Ya Kalau pengen tahu yang Istilahnya Bisa Apa ya Menjadi Patokan-patokannya Dan keseharianya Itu tidak Gacor Dia cenderung Hanya ngeriwi-ngeriwi Kecil Ya suara-suara tipis Tapi Dia itu Seperti menghapal Teman-teman Seperti menghapal Lagu-lagu Ataupun materi Ataupun isian Sebenarnya Itu jiri-jirinya Nah badannya Singset Terus Dia itu Tidak gacor Sama sekali Mau maghrib Kayak Mau Apa ya Mau siang Mau sore Mau maghrib Itu tidak gacor Dia cenderung Menggeriwi itu Hanya di siang hari Pas posisi panas Dan dia Seperti menghapal Isian-isian Ataupun materi Yang Ditangkap Ketika Posisi penjemuran Seperti itu Teman-teman Itu jiri-jirinya Nah Untuk rawatannya Seperti apa Rawatannya itu Rawatan maraton itu Sebenarnya gini Bukan keluar Kasih jangkrik Mandikan Jembur Bukan Kalau mau mencoba Merawatan maraton Yang pertama itu Harus tahu Harus bisa menciri Memahami Yang dimaksud Memahami Gacoran itu Jiri-jirinya Bukan Kemawanya Bukan Tapi ciri-ciri Pas dia Atau perform Ataupun Pas digantang Itu Ciri-ciri Kesehariannya Seperti apa Contoh Riwi Yaitu tadi Gak gacor Badan Sinset Terus ketika Di Lapang Ataupun Di pedok Kita intip itu Dia yang Geter-geterin Bulu Sama sekali Gak Apa ya Gak Gak Kayak Gacor lah Yang jelas Itu yang Dimaksud Ciri-ciri Untuk Rawatan Kita ngomong Bahas Rawatannya Rawatannya Itu Rawatan Maraton Itu Keluar Jam-jam 8 Setengah 9 Itu langsung Ke penjemuran Teman-teman Jemur Mungkin 10 15 Menit Terus Mandikan Mandikan Setelah Mandi Jemur Lagi Sampai Mungkin Sekiranya Sampai Jam-jam Sebelasan Ya Di jam-jam Sebelasan Itu Bisa Setelah Penjemuran Itu Di angin-angin Sebentar Kalau Mau Ngasih Extra Pudding Setelah Penjemuran Teman-teman Jadi Posisi burung Itu Tetap Di Krodong Separuh Diangkat Taruh Depan Kita Setiap Memberikan Jangkrik Itu Lihat Lihat Gerak Gerinya Kalau Dia Yang Posisinya Stabil Burung Akan Cenderung Langsung Mendekat Langsung Mematuk Jangkrik Itu Dan Fokus Ke Jangkrik Paling Dibolak Balik Sedik Sebentar Ya Biasa Kalau Jalan Seperti Itu Yang Jelas Untuk Kepala Jangkrik Dicabut Kaki Kaki Terutama Kaki Semua Dicabut Baru Kasihkan Dan Usahakan Jangkrik Itu Kalau Bisa Diberikan Makan Kayak Ini Teman-teman Pur Pur Sama Daun-daunan Seperti itu Ya Terutama Kan Dari Extra Poding Kalau Extra Poding Berprotein Tinggi Ataupun Mengandung Protein Kan Bagus Itu Sekali Pemberian Setelah Penjemuran Itu Tiga Ekor Maksimal Itu Ya Cuma Naik tur Itu Tiga Empat Tiga Empat Seperti itu Dan Usahakan Pemberiannya Itu Yang Besar Teman-teman Jangan Yang Kecil Jangkrik Yang Besar Ya Yang Besar Kalau Yang Seumpamanya Sudah Tumbuh Bulu Itu Pas Pergelangan Pokoknya Pas Perut Itu Kebawah Itu Yang Dikasihkan Jadi Yang Keras Langsung Dibuang Itu Kalau Saya Jadi Dari Batas Kaki Yang Kecil Kecil Itu Kebawah Kalau Jangkrik Terlalu Tua Ataupun Sudah Ada Bulunya Seperti Itu Dan Kalau Teman-teman Nemu Jangkrik Yang Baru Ganti Bulu Ataupun Masih Warna Putih Lebih Bagus Seperti Itu Tiga Atau Empat Biasanya Kalau Kelebihan Jangkrik Banyak Dia Cenderung Ke Isianya Itu Bukan Yang Berunsur Menekan Masa Menekan Ini Kalau Yang Menekan Ini Kan Gereja Tarung Terus Besetan Ya Nerecep Itu Yang Menekan Tapi Kalau Teman-teman Kelebihan Pemberian Extra Fooding Jangkrik Ini Biasanya Dia Cenderung Ke Ciblek Terus Terenjak Terus Jalak Suren Seperti Itu Ya Itu Sudah Kelebihan Sebenarnya Tapi Kalau Pas Itu Biasanya Cenderung Dia Membawain Lagunya Itu Gereja Tarung Kalau Tengke Seperti Itulah Jadi Setelah Setiap Kali Kita Memberikan Extra Fooding Itu Dilihat Burung Itu Gerak Geriknya Dari Lompatnya Naik Turun Di Tangringan Dilihat Seperti Itu Tiga Maksimal Empat Tiga Empat Lah Poin Naik Turun Seharinya Setelah Itu Sudah Rodong Bisa Disantalkan Di bawah Asbest Seperti Itu Untuk Sore Harinya Bagaimana Untuk Sore Harinya Itu Mandi Teman Teman Mandi Jadi Begitu Dibuka Kasih Cangkrik Sudah Mandikan Kalau Setelah Mandi Sudah Kero Don Rawatannya Seperti Itu Itu Yang Rawatan Maraton Tapi Kalau Kondisi Burung Masih Pagi Itu Dikas Dimandikan Setelah Luar Jangan Dikasih Aerovody Dulu Jemur 15 Dimandikan Kok Belum Mau Itu Posisi Enggak Stabil Burung Itu Enggak Stabil Sudah Gitu Belum Bisa Di Rawat Maraton Ataupun Dimainkan Setiap Hari Bersesi Sesi Itu Belum Bisa Dan Paling Kalaupun Bisa Mungkin Kebetulan Itu Hanya Satu Hari Itu Besoknya Paling Kerja Dua Sesi Ataupun Satu Sesi Seperti Itu Tapi Kalau Udah Rawatannya Itu Keluar Jemur Sebentar 10 Atau 15 Menit Mandikan Dia Mau Enak Burum Pasti Enak Teman Itu Terus Settingan Lapannya Bagaimana Untuk Settingan Lapan Itu Hanya Diberikan Kroto Dan Ulat Hongkong Sama Jangan Lupa Di Hari Itu Berikan Air Gula Dan Gunyit Pemberian Kapan Lebih Bagus Itu Setelah Diberikan Jangkrik Lebih Bagus Atau Setelah Penjemuran Ya Itu Air Diganti Masukin Air Gula Dan Air Kunyit Baru Diberikan Jangkrik Tapi Lebih Bagus Memang Diberikan Jangkrik Dulu Karena Posisi Penjemuran Itu Cepuk Makan Cepuk Minum Itu Ready Air Putih Cabut Ganti Air Gula Jadi Aman Ya Seperti Itu Dan Tips Trick Nya Itu Yang penting Jangan lupa Ketika Memandikan Burung Segeralah Bersihkan Kandang Karpet Itu Disterilkan Itu Teman Teman Itu Untuk Yang Main Hiper Agar Volumenya Kencang Volumenya Dapat Suaranya Kasar Dan Tajam Dan Bisa Main Bersesi Sesi Nanti Ketika Kapan Dia Waktunya Istirahat Waktunya Istirahat Itu Ketika Mulai Ambrul Bulu Seling Dua Atau Tiga Hari Baru Istirahat Contoh Besok Ambrul Bulu Besok Masih Dimainkan Besok Masih Dimainkan Besok Istirahat Jangan Dipaksa Tapi Lebih Aman Ketika Ambrul Bulu Istirahatkan Jor Keruto Nomandi Jemur Ketika Ambrul Bulu Ya Seperti Itu Teman Untuk Estrafoding Di lapangnya Itu Hanya Begitu Datang Keruto Terus Selang Mungkin Lima Menit Keruto Lagi Kita Belikan Tiket Uha Ya Kurang Begitu Uha Itu Bisa Langsung Dikasih Keruto Juga Tidak Apa Terus Satu Session Sebelum Naik Begitu Murah Naik Terus Tidak Uha Kasih Nanti Tunggu Pas Banding Baru Keruto Ditutup Dengan Keruto Seperti Itu Pas Pemberian Keruto Terakhir Itu Sebelum Diberikan Keruto Yang Terakhir Itu Usahakan Sterilkan Kandang Bersihkan Cepuk Minum Cepuk Makan Diamil Barulah Setelah itu Kasih Keruto Maksudnya Dikasih Keruto Seperti Itu Bagaimana Agar Dia Paham Agar Si burung Ini Ngerti Ketika Jadi Sebagai Hadiah Ini Itu Tangan Kita Masuk Kandang Ambil Buah Mengambil Cepuk Bersihkan Karpet Itu Setelah Itu Biasanya Burung Agak Gelisah Itu Sebagai Tanda Hadiah Ini Loh Si Hadiah Yang Akhir Seperti Itu Nanti Kalau Udah Udah Krodong Tapi Usahakan Untuk Burung Yang Udah Mudah On Begitu Dateng Itu Jangan Sesekali Disetut Apa-apa Dulu Kalau Yang Udah Mudah On Biasanya Burung Mudah On Itu Mandinya Sekali Seharusnya Itu Dua Kali Dan Burung Yang Mudah On Itu Sebenarnya Udah Bisa Dirawat Secara Marathon Jadi Sehari Mandi Dua Kali Pagi Dan Sore Tapi Kesalahan Pemilik Biasanya Dia Memandikan Sekali Karena Memang Aku Jika Belum Update Video Terbaru Seperti Itu Oke Teman Teman Masuk Dulu Ya Karena Suasanya Kurang Enak Ini Lihat Lihat Sliver Sliver Gak Tahu Oke Yang Jelas Kita Nggak Nganggu Bikin Konten Aja Oke Teman-teman Selamat Malam Selamat Beristirahat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bikin Bikin